Pertama kali diumumkan pada akhir tahun 2021 kemarin, Honor of King Worlds adalah salah satu game paling ambisius yang dibuat oleh Tencent untuk spin-off dari Honor of King. Sekarang pada tahun 2024, Tencent akhirnya mengumumkan perilisannya yang jatuh kepada tahun 2025. Selamat datang di TLDR. Honor of King Worlds adalah salah satu game turunan dari Honor of King. Ini adalah versi open world dari Honor of King sehingga membuat gameplay yang dibawa tidak stuck dalam MOBA saja. Ketika pertama kali melihatnya, kalian mungkin akan langsung terpikirkan game seperti Genshin Impact atau Wuthering Waves dan sejenisnya. Sekilas memang seperti itu, tapi pihak Tencent sendiri belum memberikan banyak detail tentang game ini selain beberapa trailer. Kemarin lewat acara Apple Event, pihak Apple mengumumkan kalau Honor of King Worlds akan dirilis pada tahun 2025 mendatang. Apple seakan menggunakan game ini sebagai ajang pembuktian dari kekuatan perangkat mereka untuk edisi terbaru. Seperti yang kita ketahui, kalau game ini memang bukanlah game yang enteng, malah sebaliknya. Jadi, Apple ingin memberi tahu kepada konsumennya kalau mereka akan membuat perangkat yang bisa memainkan game ini dengan smooth. Belum ada tanggal pasti yang diberikan, tapi seiring waktu berjalan, pastinya Tencent akan lebih sering mempromosikan game ini. Dan mari kita tunggu saja untuk pengumuman resminya nanti mengenai tanggal rilis. Sekarang dari apa yang kita ketahui, ini adalah game turunan terbesar yang ada dalam katalog Honor of King. Jadi harapan tentu tinggi dari komunitas. Game ini juga diketahui tidak akan dirilis untuk mobile saja, melainkan versi PC dan konsol juga sudah direncanakan. Hal ini tentu menarik, karena dengan adanya game ini, maka IP dari Honor of King bisa dikenal lebih jauh lagi. Dan mungkin saja akan mempermudah masuknya game ini ke pasar barat yang didominasi oleh gamers PC dan konsol. Namun, dengan pengumuman gamenya yang dilakukan pada acara Apple Event juga seakan memberi tahu secara tidak langsung kualitas yang akan dibawa oleh game ini. Bisa dipastikan kalau Honor of King Worlds bukanlah game yang ramah dengan perangkat biasa saja. Jadi jika kalian tertarik untuk memainkan game ini, maka kita sarankan kalian untuk menabung dari sekarang. Serius untuk ini, karena kita yakin HP kalian yang sekarang akan kesulitan untuk memainkan game ini nantinya. Seperti apa yang diinginkan oleh Tencent kalau mereka ingin mulai keluar dari zona nyaman mereka dan tidak stuck dalam game MOBA saja. Walaupun Honor of King utamanya memang di sana. Lewat adanya game seperti ini, maka pemainnya bisa bertahan lebih lama. Karena genre dan gameplay yang dibawa berbeda jauh dari MOBA. Walaupun hero dan world building yang digunakan masih tetap sama. So, dari semua informasi ini, apakah kalian tertarik untuk memainkan game ini tahun depan? Jadi sekali lagi kita ingatkan kalian untuk menabung dari sekarang jika kalian tertarik. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sub indo by broth3rmax